Or you know our national team and then of course those players will help national setelah sanggup mengalahkan Filipina dengan skor 32 pelatih Kamboja Honda mengatakan akan pentingnya melawan timnas Indonesia dan akan mengalahkannya di kandangnya sendiri yaitu di GBK atau Gelora Bung Karno setelah menjalani laga di grup apiala AFF 2022 di Stadion Morodok Teko timnas Kamboja menang 3-2 atas Filipina dan meski tampil sukses mengalahkan Filipina timnas Kamboja tak ingin larut dalam kebahagiaan dan memilih fokus ke laga selanjutnya melawan timnas Indonesia diketahui menurut pelatih Keisuke Honda pertandingan melawan timnas Indonesia sangatlah penting buat Kamboja apalagi duel tersebut akan digelar di stadion utama Gelora Bung Karno dan Honda mengatakan pertandingan berikutnya adalah yang paling penting itu akan menjadi duel yang sangat sulit melawan timnas Indonesia kami akan mempersiapkannya ini tentu menjadikan Kamboja bersemangat Bagaimana tidak laga melawan timnas Indonesia akan sangat krusial buat Kamboja Bila mampu meraih kemenangan mereka akan berpeluang lolos ke semifinal piala AFF 2022 namun meski begitu ini adalah langkah awal bagi timnas Indonesia untuk bisa mempercayakan dirinya mampu memenangkan pertandingan pembuka melawan Kamboja dan tentunya akan menjadi modal awal yang baik jika menang melawan Kamboja nanti jadi itulah tadi ungkapan pelatih Kamboja Honda saat akan bertanding jelang lawan timnas Indonesia di Indonesia